Ijin kemenan, kami diserang dengan anggota... Peristiwa bentrok antara personel polisi militer TNI Angkatan Laut Lantamal Sorong dengan oknum anggota primopoda Papua Barat yang terjadi minggu 14 April di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya berakhir damai. Sejumlah fasilitas, yaitu terminal Pelabuhan Laut Sorong, posek KP3 Laut, pos lantas drive-thru Kuda Laut, dan dua pos pengamanan Idul Fitri Polresta Sorong Kota di Jalan Yosudarso, Kampung Baru, rusak akibat insiden ini. Selain itu, ada lima anggota TNI AL yang menjadi korban tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Utojo Sorong. Dalam pers rilisnya, minggu malam 14 April, Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Joni Edison Isir mengatakan kejadian ini bukan konflik antar satuan. Bentrok terjadi diduga adanya salah paham antara Oknum TNI AL dan Brimop di Pelabuhan Sorong yang berdampak pada perkelahian antar sesama aparat. Saya selalu waktunya Oknum TNI AL berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara utuh dan kumpas dan terhadap Oknum TNI AL yang mampu kemungkinan kemudian akan diperlakukan penekatan hukum. Sementara itu, Panglima Komando Armada Pangko Armada III Laksamana Muda TNI Hersan sangat menyayangkan kejadian yang tidak diinginkan itu sebab hubungan antara TNI Polri telah terjalin baik selama ini. Kapolga sudah menyampaikan permohonan maaf baik kepada TNI khususnya ataupun masyarakat umumnya. Kemudian akan memberikan tindakan tugas kepada pelaku-pelaku sesuai hasil pendalamat dan penyekatan dari kodal Papua Barat Daya. Memang ini sangat kita sayangkan. Karena aktualitas yang sudah kita jaga selama ini TNI Polri dirusak oleh Oknum Om Muta Tentu. Dari kejadian tersebut, pihak TNI AL dan Polri akan melakukan pendalaman dan penyelidikan lanjutan untuk menindak tegas Oknum-Oknum yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Paksingan, kawanan saya jadi gini ya. Lihat aja ya.